Acara selamatan tujuh bulanan ini, kalau kita perhatikan sebenarnya merupakan tradisi ya, tradisi dari masyarakat Jawa. Secara umum, Islam tentu saja tidak mempermasalahkan suatu tradisi apabila tidak mengandung perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Apabila perkara tersebut bertentangan dengan syariat, maka tentu tidak boleh dilaksanakan. Dan apabila tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak masalah untuk kita lakukan. Kalau kita perhatikan, orang yang melakukan selamatan tujuh bulanan ini, pasti ketika mengadakan acara ritual tersebut, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau kita perhatikan, ada perkara-perkara yang harus ada pada saat itu. Seperti mereka harus mandi, kemudian menyediakan dua kelapa muda yang masih cengkir, kemudian nanti ada ritual ganti pakaian, kemudian ada juga nanti seperti telur. Ini merupakan prosesi dari acara selamatan tujuh bulanan tadi. Kalau kita perhatikan, acara ini bisa atau ada mengandung unsur-unsur keyakinan-keyakinan tertentu. Apa tujuan melakukan perkara tersebut? Tujuannya adalah supaya bayi dalam keadaan sehat dan supaya lahirannya itu lancar. Tidak terdapat gangguan apapun, sehingga dibuat acara tersebut. Maka kalau kita perhatikan, acara yang seperti ini adalah acara yang berkaitan dengan adat, yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, maka kita seharusnya tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Baik anak tersebut berusia enam bulan, tujuh bulan, ataupun delapan bulan, atau sembilan bulan. Maka yang kita lakukan hendaknya, kita memeriksakan secara medis. Kemudian kita berdoa kepada Allah agar anak di dalam kandungan dan ibunya mendapatkan kesehatan. Maka itu seharusnya yang kita lakukan, tidak dengan melakukan ritual yang disebutkan tadi. Nah kemudian ketika menggambar misalnya di kelapa muda yang masih cengkir tadi, yang masih sangat muda tadi. Maka yang digambar itu bisa jadi gambar wayang. Diharapannya apa nanti? Kalau seandainya yang lahir adalah anak laki-laki, maka diharapkan anak laki tersebut nanti sosoknya seperti tokoh wayang yang digambarkan tadi. Kalau seandainya dia wanita, maka diharapkan dia menjadi sosok seperti si bulan. Kalau laki-laki diharapkan menjadi sosok seperti si bulan, maka ini tentu saja sesuatu yang tidak benar. Kalau kita perhatikan acara ini saja merupakan tradisi yang tidak dibenarkan syariat karena mengandung unsur tatayur. Begitu pula melakukan prosesi yang ada di dalam, maka ini juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Kalau anda mau menggambar, maka silakan menggambar sesuatu yang tidak bernyawa. Seperti menggambar pemandangan, menggambar pesawat, menggambar rumah, semuanya. Masih banyak opsi yang bisa kita lakukan selain dari menggambar makhluk yang bernyawa. Wallahu ta'ala alaikum.